Kita kembalikan kepada masyarakat Mudah-mudahan masyarakat suka Kita lihat sih, Alhamdulillah Jadi pergerakan rating Sebenarnya sih, ya ini love story lah Sama seperti sinetron-sinetron yang lain Mengangkat pisah yang Zaman dulu perma diangkat juga Jadi bagaimana kondisinya Bagaimana perjalanan kehidupannya Bagaimana perjalanan Orang tuanya sendiri Kenapa sampai akhirnya mereka berpisah Jadi dulunya itu Andini, ini Anissa Dulunya itu Dia lari dari keluarganya Dari suami dan anak-anaknya Dikarenakan dia sakit kanker Kemudian setelah itu Dia kabur dari suaminya Karena dia gak mau memberikan kesedihan Ke keluarganya Akhirnya Dia kerja di perusahaan saya Lalu, saya Saya cintanya love at the first sight itu Tapi karena saya tahu dia sudah punya keluarga Akhirnya saya diem-diem aja Akhirnya dia sembuh dari penyakitnya Pada saat dia sembuh Akhirnya dia mendatangi Kembali keluarganya Tapi pada saat itu ternyata rumahnya kebakaran Dan dia dapat informasi Kalau seluruh anggota keluarganya itu sudah meninggal Akhirnya ya Apa namanya Akhirnya aku minta dia untuk jadi istri aku Akhirnya kita nikah Dan ternyata Setelah beberapa tahun Dia melihat anaknya lagi Di sini Saya berusaha untuk gimana caranya Supaya dia tidak kembali ke keluarga Tapi tidak bisa Menariknya buat orang-orang yang sering Memain sinetron Untuk sinetron ini yang menarik buat Ini sinetron yang kedua saya sama Nisa Setelah sekian lama tidak berjumpa Saya masih APG Terus kamu APG kan Itu 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 yang menariknya Terus banyak juga disini anak muda yang Luar biasa Talentate Dan punya masa depan yang Luar biasa di entertainment Susah gak sih mas? Susah sih Beradoan dengan muda-muda? Enggak sih ya Kebetulan juga disini Karakternya Kita dapatnya ya Standar Bapak-bapak aja Cuma ya Cemburu-cemburu Kecil lah Kalau ke Anisnya? Yang pasti ini sinetronnya Enggak seperti yang dibayangin Udah pikir kan sinetron Anak piri Terus ibu tiri Tapi yang menariknya adalah Komunisasi TV harus nonton Karena disini dikasih lihat bahwa Tidak semua ibu tiri itu jahat Disini ada sisi baiknya Nah sisi baiknya adalah saya Tapi ibu tiri yang jahat juga ada Juga ada disini Jadi gak semua ibu tiri itu jahat Bapak tiri yang jahat Suami yang baik Karena takut kehilangan Oh iya takut kehilangan Karena kenapa akhirnya aku Andini menikah dengan mas Dharma Darmak Damar Damar berhutang budi Jadi yang menyembuhkan aku dari kanker adalah Biaya dari beliau Pokoknya disini menariknya gitu Dan untuk pemain-pemain kayak Adi Terus kejurus Terus 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 ini lagu kan lagi lah ya Untuk actingnya natural banget Ya kalau kita sih berusaha sebaik mungkin ya Tapi segala sesuatu Jadi kita kembalikan kepada masyarakat Mudah-mudahan masyarakat suka Ya kita lihat sih Alhamdulillah Dari pergerakan rating Sejak episode 1 Sampai Reshooting hari ini Alhamdulillah Cukup baik Oke terima kasih